Bagaimana sambutan Ketua Pengarah Dunia Melayu Dunia Islam Kota Dumai kepada Dato Timur Kidda Es Hadi Silahat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di siang hari ke Pulau Penyengat Hasrat Unda Mencari Gali Dari tadi saya coba Memberi salam tidak semangat Saya ulang sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang kami hormati Bapak Bukutu Riau Yang dalam hal ini Diwakili oleh Bapak Asisten 1 Yang beliau juga adalah Ketua Umum DMDI Provinsi Riau yang baru Silahkan berdiri dulu Terlalu bugis bermuatan kentang Sehingga sebentar dipelawan Ketua DMDI baru sudah pun datang Ternyata orangnya gagah Tampan dan terupawan Kau istri Pak ya Nah bersama istri Yang kami hormati Bapak Wali Kota Yang dalam hal ini Diwakili oleh Bapak Asisten Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Dumai Kalau di Malaysia Waiwi Di Pak Supianto Masih mudah Yang kami hormati Yang terisi mewah Datu Doktor Hadi Abdul Nasir Bingami Pengurusi Atau Presiden DMDI Malaysia Sekali lagi Tolong berdiri Datuk Tolong padang ke belakang Si Datuk Orang yang memang tidak besar Tapi ide Dan semangatnya luar biasa Untuk memajukan DMDI Terima kasih Datuk Yang kami hormati Yang kami muliarkan Ini Senang siasen Rasa dirinya muda Walaupun umur dah lebih 60 Tapi semangatnya luar biasa Datuk Haja Joya Finti Abdul Rasid Pengurusi DMDI Wilayah Tersekuat Putrajaya Tolong berdiri Datuk Hari ini dia demam Tapi tetap Saya minta Tolong hadir Kenapa? Acara kita malam hari ini Disponsori oleh beliau Jadi kalau sempat Dia tak datang Dia menyanyi Alhamdulillah Dia sempatkan Tetap hadir Kemudian Beliau juga adalah Ketua Delegasi Bisnis Network Boking Ke Kota Dumai Dan beliau Beserta seluruh Datuk-datuk 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 Tuan-tuan Termasuk Disini juga hadir Ketua Wawasan kita Malaysia Datuk-datuk Melayu Binti Haji Ayai Kau lelaki Datuk Tengok belakang Wah Orang Layu Sini Dekat Berdelau Yang kami Hormati Kakanda kami Acara Kiat Tulung Begri Ini orang Besar Nah Tengok Sini Besar Kemudian Yang kami Hormati Rekan-rekan Dari PKNS Tolong berdiri PKNS Kemudian Juga dari PKPS PQPS Kemudian Juga yang tidak kalah Penting Yang kami Hormati Kutusan Putra Hospital Tolong berdiri Wah Ini yang satu Yang tidak silau Ini masalah Kepala Yang satu Yang gelap Misi Juris Dan Suhairi Yang kami Hormati Ketua Dewan Penasehat YMDI Kota Jumai Datuk Haji Azhar Yazid Peserta Anggota Dewan Penasehat Yang kami Hormati Kepala Imigrasi Yang kami Mewakili Kepala BK Yang kami Kepala KSOP Yang kami Mewakili Dan Yang kami Hormati Kepala PM BNN BNN Maupun BNB Yang kami Hormati Kepala Kepala Dinas Di jajaran Penko Kota Dumai Ketua Ketua Ikatan Keluar Dalam Kabupaten Kota Yang ada Di Kota Dumai Ketua KADIN Ketua KMDI Yang Mewakili Beserta Organisasi Masyarakatan Lainnya Para Ibu Yang Tergabung Dalam Berbagai Organisasi Dan Teristimewa Ketua Memaaf Pemandan Kodin 0320 Saya sering Selalu berdiri Ini adalah Ketua Aska Dumai Kemudian Ketua Aska Udara Dan Sangadar Selalu berdiri Wah Dia sudah pakai Tanya Terima kasih Kemudian Talaksa Lama Dumai Ini Aska Laut Jadi lengkap Kemudian Ada Yang Mewakili Ketua Polis Dumai Lengkap Kemudian Hadir Juga Disini Walaupun Belum Dilantik Bendahara DMDI Provinsi Riau Beliau Ini Punya Restoran Sultan Di Bekan Balu Kalau Dari DMDI Datang Kesana Insya Allah Ada diskon Gitu Ya Kemudian Disini Juga Hadir Beberapa Kawan-kawan Dari DMDI Provinsi Riau Yang lainnya Kemudian Yang kami Hormati Para tokoh Masyarakat Alimulama Seri Pandai Tokoh Pemuda Insan Fest Hadirin Hadirat Yang tak dapat Kami sebutkan Satu-satunya Pergi Pergi ke kedai Membeli Mudangan Kami ucapkan Selamat Datang Di Pendopo ini Kami Menanti Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Acap Bikin Bantunya Empat orang Cuma yang Teguh tangan Oke Kemudian Kami mohon maaf Mungkin tadi Ada yang tak tersalah Sambut Ada yang tersalah Sebut Naik motor Jangan mengebut Kalau jatuh Diantar Aspal Mohon maaf Kalau ada yang Tersalah sebut Mungkin Nama Bapak-bapak Kami belum hampal Alhamdulillah Puji syukur Kita panjangkan Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Bekat rahmat Dan karunianya Malam hari ini Kita dapat bersama-sama Hadir Di ruangan ini Dalam rangka Penganugrahan Dunia Melayu Dunia Islam Atau YMBI 2023 Selamat Berliling salam Senantiasa Kita persembahkan Penyusungan besar Kita Nadi Muhammad Sallallahu alaihi salam Dengan mengucapkan Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Datuk-datuk Pak Gubernur Pak Wali Kota Tuan-tuan Cici Saudara-saudari sekalian Malam hari ini Mungkin Bapak-bapak Terutama Yang di Kota Dumai Agak heran Kenapa Ada Istilah Malam Penganugrahan Sedangkan Kami Baru Berdiri Tiga bulan Lebih sedikit Tepatnya Tiga bulan Sembilan hari Di Kota Dumai Karena kami Dilantik 10 November 2022 Yang lalu Ini Tidak lepas Dari Apa yang Kita lihat Di negeri jiran Terutama Malaysia Singapura Dan daerah Kawasan Asia Lainnya Ada 23 Negara Yang tergabung Di DMDI Kami melihat Bagaimana Penghargaan Yang diberikan Oleh DMDI Kepada Orang yang berjasa Untuk Membantu DMDI Jadi Teristimewa Pada kesempatan ini Kami juga Menyampaikan Yang terhormat Pak Ayu Junaidi Yang populernya Ayu Junaidi Nama sebenarnya Junaidi Zhang Kemudian Ada juga Pak Acai Kudaf Menunjukkan Bahwa dia ini Orang betul-betul Dari Siapa yang tak kenal Dengan Kudaf Daerah Meranti Kemudian Ada perwakilan Tadi dari Iwan Wijaya Yang kita beri Penghargaan Yang selama ini Membantu Menyambut kami Tadi Kami Mengacarakan Yaitu Pembukaan Atau peresmian Sekretarian DMDI Kota Dumai Sekalungus Burbank Kota Dumai Yang Alhamdulillah Kami dapat Bantuan Dari Awalnya Tun Atau Yang lebih Dikenal Dengan TYT Tuan yang Terutama Tun Sri Setia Doktor Haji Muhammad Ali Rustam Beliau Membantu Pada 10 November Yang lalu Sebesar 16 juta Rupiah Kemudian Saat itu Datuk Haja Joyan Juga membantu Sebesar 10 juta Rupiah Kemudian Dibantu juga oleh Haja Rupiah 3.000 Rupiah Zambrul Sahabat beliau Rupiah Rupiah Semuanya Lebih kurang 40 juta Itu modal awal kami Untuk membangun Foodbank Di Kota Di Kota Dumai Kemudian Alhamdulillah Pak Gubernur Tidak pakai Proposal Hanya pakai WA Saja Tadi diantar Tepatnya Jam 2 Tadi Beras Sebanyak 2 ton Kemudian Pak Samsudin Pak Samsudin Bin Tukimin Dari Kreasi Adikarya Membantu Minyak goreng Sebanyak 350 liter Setiap bulan Beri tepuk tangan 350 kali Ini Bulan pertama Berikutnya Dia akan bantu 350 lagi Sampai jumlahnya 4,2 ton Atau orang Malaysia Saya bilang 4,2 ton Itu sebabnya Kita bikin MOU Tadi dengan Pak Ayu Kita bikin MOU Untuk kita Diberikan Pinjaman Taman Belum ada Orang di Dumai Atau di Riau ini Ngasih pinjam Tanah MOU nya Dasar Pakai Kapan saja Mau Kapan dia Perlu Baru diambil Kami yakin Pak Ayu Tidak tanahnya Tapi kalau 5 ribu hektare Ada di Dumai Jadi kalau 10 hektare Ngeleng itu Insya Allah Kalau kami didukung Terutama oleh Dato Joya Silahkan Nanti Kami siap Untuk Menanam Serai wangi Atau Disana cakap Cili padi Kami bilang Cabai rari Apa saja Kami siap Karena kami yakin Dan percaya Bahwa Kegiatan ini Kegiatan sosial Tidak akan Pernah Kita menghitung Untung Jadi Kami Alhamdulillah Di pengurus Juga Ada Yang tadi Memimpin Laku Indonesia Raya Itu adalah Bud Nebi Agustina Istri Almarhum Pakailul Anwar Mantan Wali Kota Yang tadi juga Menyumbang Untuk Almarhum 20 paket Sembago Yang kita bagikan Ke orang Sembago Sembago yang kami siapkan Satu paket Senilai Rp160.000 Terdiri dari Satu Lima kilo Beras Yang kedua Satu kilo Gula Yang ketiga Satu liter Minyak goreng Yang keempat Lima bungkus Mie instan Yang kelima Sepuluh buah Telur Ayam Inilah yang kami bagi Alhamdulillah Kami targetkan Setiap bulan 250 paket Yang kami bagi Perkecamatan Kami tidak Membuka Foodbank ini Kalau di Malaysia Di Singapura Dan di tempat lain Foodbank itu adalah Tempat menyiapkan makanan Membantu ke orang susah Di Dumai Mohon maaf Presiden DMDI Dan Dato' Joya Kalau di Dumai Kita buka Seperti Malaysia Atau Singapura Hari ini buka Besok tutup Kena yang datang Mengambil Tak macam disana Disini banyak Yang tidak susah Tidak mengaku Orang susah Jadi kita betul-betul Datang ke rumahnya Dan kita beri Sesuai dengan Kemampuan Dan kita beri Sesuai dengan Ekonomi Yang bersambutan Insya Allah Semalam kami sudah Bicara sama Pak Dandim Pak Dandim Rupanya Punya Kegiatan Hampir sama Dan tidak menutup Kemungkinan Kami nanti akan Kerjasama Mungkin Kalau saya lihat Cara Tentara ini Lebih akurat lagi Dengan titik Dengan segala macam Rumahnya jelas Jadi mungkin Pak Dandim Kita akan Bekerjasama Pak ya Terima kasih Pak Dandim Insya Allah Kami berharap Kepada kita semua Untuk Mulailah Rajin-rajin bersedekah Karena kita melihat Kondisi dunia Sekarang ini Disini gempa Disini banjir Manalah tahu Dalam dekat Waktu dekat Dan kiamat Kita belum sempat Bersedekah Kalau kita bersedekah Prinsip kami adalah Sungguh manis Buah kepaya Masak di batang Jadi merekah Bersedekahlah Sampai kaya Jangan tunggu kaya Baru bersedekah Apa yang bisa kita beri Kita beri Itu sebabnya Kami tidak henti-hentinya Menyampaikan Bahwa Belajarlah Kepada yang pandai Bertanyalah Kepada yang tahu Minta kepada yang ada Beri kepada yang perlu Ini saatnya Kami minta kepada yang ada Dan kami beri Kepada yang perlu Itu sudah kami lakukan Tadi Di sawah Ini akan kami Teruskan Setiap bulan Jadi Kami tidak harus Kenan namanya Dunia Melayu Bukan berarti Dia harus orang Melayu Tadi juga ada orang Tapanuli Agamanya Kristen Ada warga Tengwa Agamanya Buddha Kita kasih Yang penting Dia susah Kita tahu dia susah Kenapa Kenan dunia-dunia Melayu Dunia Islam ini Menerima sumbangan Bukan hanya Dari orang Melayu Bukan hanya Dari orang Islam Tapi juga dari Rekan-rekan Dari sahabat-sahabat Yang agama lain Terutama Pak Yuzna ini Pak Acai Kudap Ini bentar lagi Wani Nah ini kita undang Kita tak minta banyak Yang penting ada Kenapa Pempatan Melayu Mengatakan Memberi banyak Tanda berlebih Memberi sedikit Tanda teringat Tepuk tangan Jadi insya Allah Kami Akan terus Bergerak Walaupun banyak Baru kami mulai buka Udah banyak Hal-hal Yang kurang baik Yang kami dengar Tapi prinsip kami Mau bicara apa orang Silahkan Yang penting Niat kami Untuk membantu orang susah Niat kami Menyalurkan bantuan Dari Bapak Ibu Kepada Orang-orang Yang dianggap Magu Untuk membantu Kemudian susah Untuk menerima Jadi Bapak Ibu Kalian Kami yakin Dan percaya Bahwa Kegiatan ini Mungkin Orang tidak Banyak tahu Tapi Allah Senang biasa tahu Perlu kami Sampaikan Tentu heran Kenapa Pak Ayu Dapat penghargaan Kami menilai Pak Ayu ini Bukan baru setahun Atau dua tahun Pak Ayu Tidak sedikit Misjid yang dibantunya Di kota Dumai ini Sekarang Dia lagi bangun Mushallah Di pelindung Kemudian Jarang Orang Yang bukan Islam Di saat Hari Raya Korban Menyumbang Sapi Ikut korban Tahun 2022 Tujuh ekor sapi Insya Allah 2023 Mungkin ada Ditambah Sebulan Jadi mungkin Sebilan Insya Allah Jadi Saya terus terang Sama warga Temwa di rumah ini Walaupun kawan-kawan Ada yang Agak miring Mengatakan ke saya Yakinlah Kita Akan berkuat baik Orang Mengatakan kita Apa saja Tak usah Pendulikan Yang penting Niat kita Saya Wajah Memanglah jelek Tapi hati saya Hanya istri saya Rental Itu sebabnya Sampai hari ini Tak ada niat Saya untuk Nambah lagi Bapak Ibu sekalian Insya Allah Kami Besok Akan membawa Rombongan Dari Malaysia Berjumpa 41 orang Pak asisten Satu ini Hari ini Disini SPPD SPPD Yang dibawanya Dua Satu Sebagai Asisten Gubernur Satu lagi Ketua DMP Kenapa Itu sebabnya Pak Gubernur Suruh dia Jadi nanti Dia sambutan Ini Dia sambil-sambil Sikit Besok Dia akan terima Kita Di kantor Gubernur Tadi malam Dia nanya Sama saya Macam mana Caranya Kita bawa Kantor Gubernur Jam 11 Apa kita Beri Saya bilang Harus makan siang Malu saya Saya bilang Terus makan siang Dimana Jangan Gantor Gubernur Malu juga Saya Jadi Boleh juga Ramai Tidak Berapa orang Lebih kurang 60 Tapi Dia dah Jalan Oke Kan itu Tentulah Dari kami Dumai Ada Berlaksikin Kan itu Jadi Alhamdulillah Ini Semua Berkat Kerjasama Yang jelas Yosi Untuk Siang besok Dahman Malam Kita belum tahu Inilah Mungkin Alhamdulillah Yang dapat Kami Sampaikan Kemudian Kepada Bapak Ibu Terutama Ika-Ika Yang hadir Pada malam hari ini Ada Tadi yang lupa Saya menyebut Saya minta Tolong berdiri Datuk Doktor Haji Muhammad Yusuf SMA Tolong berdiri Datuk Ini Bekas Kajati Kepri Dan Kajati Kalimantan Tengah Dua kali Jadi Kajati Satu-satunya Orang Riau Dua kali Jadi Kajati Kalau di Malaysia Jadi Apa Jaksa 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 70 Macam 52 Itu Kalau Tak ada Istrinya Harus Cakap 72 Jadi Sekali lagi Terima kasih Atas Kehadiran Datuk Datin Tuan-Tuan Cinci Kemudian Pak Gubernur Pak Gubernur Hari ini Kalau tak Salah Di samping Berdara Ada Beberapa Orang Besok Insya Allah Kami Berangkat Dari sini Mungkin Sekitar Jam 8 Mudah-mudahan Datuk Joyah Sehat Malam ini Biar kami Antar bandrek Bandrek itu Kalau disana Ailir Ailir itu Bagus Jadi Pergi ke Pangbang Membawa Selasih Selasih Dibawa Di hari Minggu Kepada Yang sudah Menyumbang Kami ucapkan Terima kasih Yang belum Kami sabar Menunggu Ini yang dapat Kami sampaikan Lebih Dan terkurang Kami mohon maaf Wabillahi Taufiq Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih